Hai bagaimana caranya agar presentasi kamu itu pede ya enggak belepotan nah ini ada pertanyaan dari penjual skripsi ini Nah tentu caranya itu adalah yang pertama kamu harus memahami dulu nih semua materi-materinya karena dengan kamu memahami materinya berarti kamu paham kan sehingga kamu enggak seperti menghafal kalau kamu enggak menghafal jadi kalau waktu ngomong ewan menyampaikan persentasi terus kalau ada yang kelupaan gitu ya jadi tetap bisa jalan gitu ada improvisasi nah ya jadi itu penting dulu yang pertama harus kamu memahami semuanya memahami itu beda dengan menghafal loh ya ya kamu ngerti gitu dari materi apa yang kamu buat tentu kalau kamu udah bikin skripsi kamu kamu bikin sendiri dengan arahan pembimbing tentu kamu bisa paham lah ya nah kedua bikin presentasinya materi presentasinya boleh PowerPoint ya atau poster atau yang lainnya itu yang menjadi penanda kamu jadi dalam satu PowerPoint itu sebaiknya hal-hal yang spesifik gitu ya singkat-singkat saja ada kata-kata ada frase ya bukan kalimat lengkap bukan bukan memindahkan dari naskah skripsi kamu ke dalam PowerPoint bukan kayak gitu nah ada frasenya nah latih dengan frase-frase itu menandakan itu poin-poin ya poin-poin yang powerful gitu tambahkan ilustrasi gambar tabel ya gambar mungkin ada foto ada tabel grafik nah tabel grafik gambar tadi foto tadi ilustrasi itu mengingatkan kita terhadap poin apa yang ingin kita sampaikan ya Nah ini menjadi hal yang sangat penting jadi bukan menghafal kalimat-kalimat yang panjang gitu ya tetapi frase-frase tadi atau penggalan-penggalan kalimat ya kata-kata gitu ya 23 kata gitu ya itu menggambarkan kemudian materi yang ingin kamu sampaikan yang ketiga tentu kamu harus latihan tidak ada orang yang sukses yang lancar bicara tanpa latihan nah dengan latihan itu kamu bisa tahu kapan ketika ngomong poin ini apa kira-kira yang harus saya omongkan gitu ya terus kalau misalnya dari beberapa poin itu kamu ada yang ngeblank atau ada yang lupa nah itu kamu bisa ya bisa melatihnya gitu ya nah kelupaan disini kan wajar ya namanya presentasi di depan dosen penguji gitu ya apalagi mungkin pengujinya killer-killer gitu ya jadi kamu merasa aduh gimana nih gitu ya Nah jadi walaupun kamu sudah memahami kadang-kadang ketika presentasikan di depan penguji kamu jadi jadi ngeblank ya nggak ada nervous gitu ya Nah ini jadi kamu harus dilatih gitu Nah yang berikutnya juga nah percaya diri percaya diri ini sangat penting ya tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi percaya diri super percaya diri enggak gitu tetapi percaya diri ini bisa dipupuk ya seperti tadi ada latihan-latihannya gitu jadi kalau misalnya gimana caranya prof ya caranya kamu misalnya melatih bicara di depan cermin bicara di depan kamera seperti ini ada handphone misalnya kamu rekam aja gitu ya kan kamu harus menatap mata kamu itu menatap kepada kamera nah apalagi kalau misalnya masih online ya sidangnya nah tetapi kalau sidangnya sudah on-site ya kamu harus menatapnya kepada mata para penguji itu ya kamu harus berani menatap mata beliau-beliau ya jangan jangan kemudian kayak kayak melotot gitu bukan ya sekali arahkan kemana gitu ya kalau kamu on-site ya tentu ada kamu bisa melihat ke apa presentasinya itu mungkin di di papan ya atau di di mana di monitor gitu ya nah tapi kalau kamu menggunakan daring ya kamu bisa tetap berusaha menghadap kamera video itu nah itu semua beberapa hal yang bisa membuat kamu bicara tidak belepotan nah terus yang pentingnya yang terakhir adalah bicara itu kalau bisa agak lambat ya lambat ini temponya kecepatannya jangan buru-buru karena biasanya kalau kita bicaranya cepat buru-buru itu wah kadang-kadang nggak jelas kan kadang-kadang penguji juga merasa nggak nyaman kalau ngomongnya kamu buru-buru ya kan tapi saya paham generasi sekarang ini biasanya ngomongnya tuh cepat banget gitu sehingga ya kadang-kadang susah dimengerti atau cenderung kalau ngomong cepat tuh itu tadi kadang-kadang nggak jelas ya eh apa terseret-seret gitu apa pengucapannya ya apa namanya ucapannya pronunciationnya itu antara ngomong A-I-U-E-O-nya nggak jelas itu mungkin harus kamu perbaiki juga tetapi memang ini ada hal yang sulit gitu ya tapi bukan berarti nggak bisa apalagi kalau itu sudah nempel pada jiwa kamu bahwa oh saya ini ngomong cepat gitu ya nah silahkan aja nah semoga lima hal tadi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kamu gimana bicara presentasi itu pede ya ya bonusnya jangan gugup gitu ya jangan gugup biasa saja bahwa ujian itu insya Allah bisa kamu lewati dan insya Allah kamu juga bisa lulus itu menjadi hal yang penting demikian semoga bermanfaat kalau kamu nganggap ini penting jangan lupa di like dan dibagikan kepada teman-teman kamu yang mungkin juga kepikiran gimana nih caranya agar bicara saya nggak belepotan ya nah tentu juga kamu lihat banyak video-video lain dari channel saya ini agar kamu bisa banyak belajar tentang bagaimana cara presentasi yang menarik ya presentasi yang lancar ya yang kemudian membuat kamu lebih percaya diri ya dan ketika kamu presentasi kamu menjadi sosok yang memang memahami dari skripsi yang mempresentasikan terima kasih banyak sukses buat kamu semua orang bisa jadi sarjana ya semangat